Al-Yakinu Billahi Ta'ala Bil-Ijabati Al-Yakin kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan mengabulkan doanya Nah ini yakin Tadi tidak ada keraguan-keraguan dalam hati kita Atau kata-kata coba-coba dan lain sebagainya Harta-harta kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita mengangkat tangan dalam hati kita harus yakin bahwa doa saya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena kemarin telah kita sampaikan tentang tiga cara Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengabulkan doa Yang pertama yang telah kita sebutkan kemarin adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengabulkan doa secara langsung Jadi apa yang kita minta langsung Allah kasih Kita minta mau umrah misalnya Allah langsung kasih hadiah umrah Atau kita minta mendapatkan rezeki Yang halal Allah langsung kasih kita itu rezeki Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Minta mobil BMW misalnya Langsung dikasih BMW bisa saja Dan itu tidak ada satupun yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Namun kita harus ingat bahwa Allah mengabulkan doa kita Itu lewat dengan tiga cara Cara yang pertama dikabulkan secara langsung Dikabulkan secara langsung Makanya yang kedua adalah Kata Rasulullah SAW Allah Subhanahu Wa Ta'ala Cara mengabulkan doa yang kedua adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menghindarkan kita dari orang yang berdoa Dari bahaya Dari penyakit dan lain sebagainya Misalnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Minta apa? Minta uang misalnya 50 juta Atau minta modal Ya Allah setiap hari Mohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Minta modal usaha Mungkin sekitar 150 juta Atau 50 juta dan lain sebagainya Tapi di sisi cara pengkabulan doa kita Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hindarkan kita dari kecelakaan misalnya Yang mana kalau misalnya kita kecelakaan Kepala kita bocor Atau kepala kita pecam Biaya perawatannya itu mungkin Lebih besar daripada apa yang kita minta Atau Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menghilangkan dari kita penyakit Yang mana kalau penyakit itu ada Kepada seorang hamba Tentunya akan apa? Makin banyak biaya yang akan dia Keluarkan bahkan 100 juta yang dia minta Mungkin dihabiskan untuk hal tersebut Yang ketiga adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengabulkan doa dengan cara Ayyudah qirahu Til akhirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menundanya sampai di akhirat Baru dibalas Subhanahu Wa Ta'ala Jadi tidak ada sia-sianya Kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka merupakan adat yang paling utam Seorang muslim Tadikala dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengangkat tangannya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka dia harus yakin Dillah Dia harus yakin kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka apa kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Udu'uni astajib lakum Berdoa lah kepada aku kata Allah Ini yang ngomong Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bukan siapa Bukan manusia Bukan presiden Bukan raja Kalau yang tadinya manusia Mungkin dia masih mengingkari janjinya Tapi ini adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang menjamin Bahwa Allah akan mengabulkan doa kita Udu'uni astajib lakum Berdoa lah kepada aku Aku akan kabulkan Dan Allah mengabulkan doa dengan tiga cara Cara yang pertama Cara yang kedua Dan cara yang ketiga Maka Tadikala kita hendak berdoa Jangan lupa untuk yakin Ini adat yang selanjutnya Adat kita adalah yakin kepada Allah Bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan menerima Doa-doa kita Terima kasih telah menonton!